Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua, pejuang di CPNS 2024. Oke, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, ya, teman-teman. Di mana teman-teman itu sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya tes SKB CPNS. Sudah siap, teman-teman? Oke, jadi ya, teman-teman, mudah-mudahan saya doakan semuanya yang sedang berjuang untuk tes SKB CPNS 2024, ya. Saya doakan semuanya lolos menjadi CPNS 2024. Semangat, ya, teman-teman. Perjuangan, teman-teman, tinggal satu langkah lagi, ya. SKD sudah yang begitu panjang, ya, pasti teman-teman sudah berjuang di tes SKD. Ternyata teman-teman dinyatakan lolos, dan ini saatnya teman-teman membuktikan bahwa teman-teman juga bisa, apa namanya, menjadi peraih skor tertinggi di tes SKB CPNS sesuai formasi teman-teman, ya. Jadi, saya doakan semuanya lolos menjadi CPNS 2024. Semangat, teman-teman, pasti bisa. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas latihan soal SKB CPNS 2024 untuk part 6, ya, teman-teman. Di sini dikhususkan untuk formasi ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap maupun penata kelola kelautan dan perikanan, ya. Karena untuk formasi pengelola produksi perikanan tangkap ataupun pengelola kelautan dan perikanan, itu kalau kita lihat di sini memang agak mirip-mirip, ya, teman-teman. Di bidang penangkapan. Jadi, malam hari ini kita kupas tuntas latihan soal part 6 khusus untuk formasi ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap dan penata kelola kelautan dan perikanan, ya. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita ke soal di sini, saya ada kabar baik buat teman-teman, ya. Jadi, kemarin kan di bulan November, kita paket, apa namanya, Bimbel Siap SKB, CPNS, perikanan, ya, sudah melaksanakan Bimbel, ya. Dengan, apa namanya, jumlah pertemuan itu ada 8 pertemuan, ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat ikut Bimbel bersama kami, ya, via Zoom online, kami ada kabar baik untuk teman-teman semua. Jadi, di bulan Desember ini, kami sudah menyediakan paket rekaman Bimbel SKB, CPNS 2024, baik itu untuk formasi pengelola produksi perikanan tangkap ataupun untuk penata kelola kelautan dan perikanan. Jadi, Bimbel yang sudah kita laksanakan kemarin, via Zoom online, bagi teman-teman yang ketinggalan, boleh banget ikut di paket rekaman Bimbel ini, ya. Jadi, di paket rekaman Bimbel ini, kami sudah sediakan ada 8 rekaman Bimbel SKB, CPNS, ya, bagi formasi pengelola produksi perikanan tangkap ataupun untuk penata kelola kelautan dan perikanan. Jadi, teman-teman, boleh banget ikut di program paket rekaman Bimbel ini. Dan kebetulan, nih, harganya juga lagi promo, ya, teman-teman. Hanya di Rp219.000. Jadi, harga normal itu kan Rp249.000, ya. Tapi karena kita lagi promo, ya, ini harganya hanya di Rp219.000. Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari paket rekaman ini? Tentunya, pertama, itu ada 8 rekaman penyokelas lengkap, ya. Sesuai kisi-kisi SKB Chat, CPNS 2024. Jadi, Bimbel yang sudah kita laksanakan, itu kan ada rekamannya, ya. Jadi, bagi teman-teman yang tidak sempat ikut Bimbel di bulan November kemarin, boleh banget ikut di program paket rekaman Bimbel ini. Karena untuk rekaman Bimbel, dari pertumbuhan 1 sampai 8 itu lengkap, ya. Sudah kita, apa namanya, susun. Sehingga teman-teman bisa langsung nonton, bisa langsung belajar, ya, di situ dari rekaman Bimbelnya. Terus, selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan latihan soal atau 8 latihan paket soal setiap sesi Zoom. Jadi, ketika kita Zoom itu kan kita bahas materi dan soal, ya. Nah, untuk 8 latihan soal ini sudah kita susun dalam bentuk PDF. Jadi, teman-teman bisa lihat, bisa, apa namanya, latihan soal, bisa mengerjakan soal, ya, berserta rangkumannya di PDF setiap pertemuan. Selain itu juga, teman-teman akan mendapatkan materi tambahan berupa materi dalam bentuk PDF tentunya sesuai kisih-kisih SKB chat atau CPNS 2024. Nah, selain itu juga, teman-teman dapat, banyak banget ya benefitnya, ya. Dapat benefit satu kali paket reot, ya, untuk baik itu untuk formasi P3T ataupun penata kelola-kelola dan perikanan, ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau ikut di program paket rekaman BIMBEL ini, teman-teman bisa hubungi admin di nomor ini, ya, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman kalau mau ikutan yang belum sempat join BIMBEL di bulan November kemarin, boleh banget ikut di paket rekaman BIMBEL ini. Karena dengan teman-teman membeli paket ini, teman-teman tidak akan tertinggal materi sedikitpun, ya, karena memang itu jelas tersusun di dalam rekaman. Gitu ya, teman-teman. Semangat. Jadi, tunggu apa lagi? Mumpung harganya lagi promo dengan banyak fasilitas yang bisa teman-teman gunakan, ya, untuk membantu belajar teman-teman di tes SKB CPNS 2024. Silakan hubungi admin di nomor di bawah ini, ya. Oke, teman-teman. Kita langsung saja, ya, latihan soal. Kita akan membahas 5 soal susu kisih-kisih hari ini. Nomor 1, silakan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 1 kita bahas. Silopi adalah sistem informasi yang memuat proses pengisian data atau data entry, verifikasi validasi data, analisis data, penyajian informasi logbook penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang ditentukan. Yang ditanya di sini adalah kepanjangan dari silopi itu apa sih? Apakah A, sistem informasi layan perikan Indonesia, atau KB, sistem informasi logbook penangkapan ikan, apakah C, sistem informasi layanan penangkapan Indonesia, atau KD, sistem industri logbook penangkapan ikan, atau KE, sarana informasi logbook penangkapan ikan. Nah, jadi teman-teman di dalam formasi P3T atau penata kolah ya, kalau tentang dunia penangkapan itu pasti di situ dikenal dengan istilah-istilah. Nah, di sini ada yang namanya silopi kebetulan ya. Nah, silopi ini apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, teman-teman, jawaban soal nomor 1 adalah? Ya, jawabannya adalah benar yang B. Jadi, sistem informasi logbook penangkapan ikan, itu yang kita kenal dengan silopi ya. Jadi, teman-teman harus tahu nih apa sih silopi itu, karena dia hubungannya dengan logbook penangkapan ikan ya, di mana logbook penangkapan ikan ini, memang dia itu ada dalam kisi-kisi terkait penangkapan ya, ya, materi penangkapan. Jadi, teman-teman itu harus tahu ya. Jadi, jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B ya. Jadi, silopi adalah sebuah sistem informasi logbook penangkapan ikan ya. Dan ini materinya ada di berdasarkan Permen KP ya, nomor 33 tahun 2021 ya. Jadi, terkait silopi ini, itu ada di Permen KP, nomor 33 tahun 2021, itu salah satunya tentang logbook penangkapan ikan. Jadi, teman-teman itu harus tahu ya, terkait logbook penangkapan ikan, karena ini memang penting ya untuk dipelajari ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Oke, soal nomor 2. Tentang apakah ini kita bahas ya. Surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kegiatan perikanan disebut dengan apa? Kira-kira. Ayo, teman-teman. Apakah A standar lain operasi atau SLO kapal perikanan? Apakah BSTB, LKK, SIUP, SIPI, atau SIPI? Kira-kira ini apa ya, teman-teman? Jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi, berdasarkan ya, selalu kita berdasarkan aturannya. Karena SKB itu memang erat banget kaitannya dengan aturannya. Jadi, berdasarkan Permen KP nomor 23 tahun 2021 yang dimaksud dengan SLO, kapal perikanan. Yaitu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Jadi, jawabannya adalah benar yang A. Oke, lanjut soal nomor tiga. Nah, ini tentang pengawakan kapal perikanan ya. Ada di dalam deskripsi. Silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Nomor tiga. Anak buah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dan atau penanganan ikan disebut dengan apakah A. Kelasi, B. Serang, C. Mualim 1, D. Perwira, atau K. E. Mualim 2. Nah, ini tentang pengawakan yang ada di kapal perikanan tempat-tempat itu harus tahu ya. Di mana nanah koda, di mana mualim 1, mualim 2, mualim 3, masinis, ya. Terus, apa namanya, yang di bagian mesin, ya. Dan sebagainya, teman-teman itu harus tahu ya. Karena teman-teman itu adalah cawan pengawakan produksi perikanan tangkap ataupun penata kelola kelautan dan perikanan. Nah, terkait ABK ini, yang melakukan operasi penangkapan ikan dan atau penanganan ikan itu disebut dengan apa? Jawabannya adalah, mana nih jawabannya? Jawabannya adalah, ya, benar yang A, ya, teman-teman. Terkait kelasi, ya. Jadi, teman-teman, ya, kelasi atau deckhand itu adalah apa? Berdasarkan, nah, selalu ya kita berdasarkan aturan, ya. Nah, berdasarkan Permen KP nomor 23, eh, nomor 33, ya. Nomor 33 tahun 2021, kelasi atau deckhand itu adalah, ya, anak buah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dan atau penanganan ikan. Jadi, ya, teman-teman, sebagai calon pengawakan penangkap maupun penata kelola itu harus tahu masing-masing tugas dari pengawakan kapal perikanan. Dan ini sudah pernah kita bahas di bimbel, ya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mau lihat rekaman bimbelnya, materinya, dan sebagainya, boleh banget join di program paket rekaman bimbel SKB. Khususnya untuk promosi pengawakan produksi pikangan tangkap ataupun penata kelola-kelolaan dan perikanan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4, silahkan dikerjakan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah pengertian dari Khususka. Lagi-lagi istilah, ya, teman-teman. Khususka apa sih? Apakah A, kartu pembudidaya usaha perikanan, ataukah B, kartu pengawakan usaha perikanan, ataukah C, kartu penangkapan usaha perikanan, ataukah D, kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kautan dan perikanan, ataukah E, kartu khusus penangkap ikan dan usahanya? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah, mana nih? Ya, jawabannya adalah yang D, ya. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan Khususka, ya, berdasarkan, ingat ya, kita selalu berdasarkan aturan, ya. Jadi, berdasarkan Permen KP nomor 41 tahun 2022, ya, yang dimaksud dengan Khususka itu adalah kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung, ya, di sektor kelautan dan perikanan, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu, ya. Nah, ini disebut dengan Khususka, yang dimana Khususka ini adalah sebuah identitas tunggal bagi pelaku usaha ataupun pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, ya. Jadi, terkait Permen KP nomor 41 tahun 2022, itu menyatakan tentang kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dikenal dengan Khususka. Jadi, teman-teman, sebagai, ya, calon pengolah produksi perikanan tangkap ataupun penantang kelautan dan perikanan harus tahu terkait Khususka ini, ya. Oke, karena ini adalah merupakan bagian dari, apa namanya, program-program yang ada di kelautan dan perikanan kita, ya. Khususnya juga ada di bidang penangkapannya, ya. Karena kalau misalnya nanti teman-teman ketika kerja, ya, itu kalau misalnya ada nelayan yang ingin diberikan bantuan, itu salah satunya dia harus terdaftar dalam suka, gitu, ya. Oke, lanjut. Soal nomor terakhir. Silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas, ya, teman-teman. Nomor lima. Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa berikut ini kecuali. Wah, berarti yang bukan, ya. A, penghutan-penghutan perikanan, ataukah B, penghutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, baik untuk kapal penangkapan ikan baru atau perpanjangan, apakah C, penghutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan baru, ataukah D, untuk perpanjangan, ataukah E, penghutan pajak usaha. Jawabannya adalah jelas banget, ya. Jawabannya adalah benar yang E. Karena yang ditanya adalah kecuali, ya, teman-teman. Jadi, ya, jenis-jenis PNBP, ya, yang ada di dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan itu bisa berupa penghutan pengusahaan perikanan ataupun penghutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan yang baru maupun yang perpanjangan. Nah, ini, ya, ada di Permen KPN No. 17 Tahun 2024 terkait jenis-jenis PNBP. Jadi, teman-teman, sebagai calon pengelola produksi perikanan tangkap maupun penata kelola harus tahu, ya, program-program yang ada di dalam PNBP ini. Karena ini merupakan salah satu materi yang ada di aktivitas pelabuhan perikanan. Oke, teman-teman, itu tadi lima soal yang sudah kita bahas, ya. Jadi, bagi teman-teman yang kemarin ketinggalan Bimbel di bulan November boleh banget ikut di program ini, ya, paket rekaman Bimbel SKB CPNS 2024, ya. Jadi, paket rekaman ini berisi delapan rekaman, ya, pertemuan Bimbel yang sudah dilaksanakan. Ada delapan pertemuan. Ada materi video kelas, ya. Ada ringkasan setiap pertemuan. Ada materinya juga sesuai kisi-kisi yang kita pelajari, ya. Dan juga satu kali paket trail. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang mau ikut di program ini, boleh banget segera hubungi admin via WhatsApp di nomor ini, ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya, ya. Terima kasih, teman-teman. Selamat belajar, selamat berjuang, ya. Sebentar lagi Nip CPNS, teman-teman. Insya Allah akan segera terbit, ya. Setelah pelaksanaan tes SKB, teman-teman, insya Allah lolos. Dan Nip-nya segera terbit di BKI. Semangat, ya, teman-teman. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Salam Nip CPNS 2024. Selamat berjuang. Selamat belajar. Semoga sukses, teman-teman. Dadah! Selamat berjuang. Terima kasih.